Sementara itu, pemirsa polisi mengungkap kronologi kecelakaan maut bus-but Rasulung versus kereta api ekspres Balaraja minggu kemarin. Kapol Resoku Timur AKBP Dewi Agung Setiono menjelaskan pada saat melintas di jalur perlintasan kereta api, mesin mobil tersebut tiba-tiba mati. Tak berselang lama, kereta api Balaraja yang berasal dari arah Lampung menuju arah Palembang juga melintas, sehingga kecelakaan maut tersebut pun tidak bisa dihindari. Bus-but Rasulung ini dari Belitang yang mengarah akan ke Jakarta melalui Lampung. Nah, saat melintas di perlintasan kereta api, ini tiba-tiba mesinnya berhenti, dan kendaraan atau bus itu berhenti di tengah perlintasan kereta api. Dan tidak selang berapa lama, tiba-tiba datang kereta api ekspres Balaraja, itu dari Lampung ke Palembang, sehingga kecelakaan antara kereta api dengan bus Putra Sulung tidak bisa dihindarkan. Polisi mengamankan bus Putra Sulung sebagai barang bukti, sedangkan sopir bus yang melarikan diri ditetapkan DPO atau daftar pencarian orang. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco, Ainews, melaporkan. Jepit di dalam sedang diusahakan untuk di...